Perlu diupdate, soal apa? Tentunya perlu dipahami, ada etikat baik dari Polri melalui Bapak Kapolri untuk merekrut kembali, bergabung bersama kami sebagai KSN Polri terhadap 57 mantan pegawai KPK. Etikat baik ini juga disetujui oleh Bapak Presiden. Dengan beberapa petunjuk, harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Antara lain dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga dengan Badan Kepegawaian Negara. Bapak Kapolri telah mengelintahkan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Jendal Wahyu Widada untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait tadi. Menterian PAN-RB dan juga Badan Kepegawaian Negara. Sekarang tim sedang bekerja, bagaimana mekanisme rekrutmen daripada 57 mantan pegawai KPK tersebut. Sekarang masih bekerja rekrutmennya dan juga posisi-posisi mana saja untuk ke 57 mantan pegawai KPK itu. Karena kita ketahui dari 57 itu tidak semuanya sebagai penyelidik dan penyidik di KPK. Ada juga yang bekerja di bidang administrasi, ada juga yang bekerja di bidang perencanaan. Oleh karena itu perlu koordinasi antar instansi ini untuk bisa bagaimana merekrut mereka dan juga posisi-posisi mana yang ada di Polri untuk rekan-rekan kita, mantan, pegawai KPK tersebut. Proses masih berjalan, nanti rekrutmen apabila selesai tentunya akan disampaikan. Rekrutmen yang hasil koordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait. Nah itu nanti sedang dibodok oleh tim. Apabila nanti sudah selesai, bagaimana mekanisme rekrutmen itu tentunya akan disampaikan kepada yang bersambutan, khususnya 57 mantan pegawai KPK tersebut. Kita tunggu saja bagaimana cara merekrutmen daripada mantan pegawai KPK tersebut. Tentunya kita lebih bijak melihat ke depan. Kita semua masih punya masa depan, masih punya harapan. tentunya masa depan ini mari kita sama-sama isi dengan hal yang baik. Polri telah mengajar membuka pintu seluas-luasnya kepada rekan-rekan mantan, pegawai KPK, untuk bersama-sama bersama kami, mengabdikan diri di Polri, dan juga mengabdikan diri untuk negeri yang sama-sama kita cintai. kita lihat ke depan saja. Yang jelas, ASSDM diperintahkan oleh Bapak Pak Polri untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Perintahnya seperti itu. Lanjut dengan kacangnya. Cukup? Mana? Itu berdisiplin. Para rutan Baris Limpori itu terduga pelanggar disiplin karena berdasarkan pemeriksaan dari DIPROPAM ada pelanggaran daripada standar operasional prosedur. Jadi yang bersangkutan terduga pelanggar daripada standar operasional prosedur dalam rangka pengamanan rutan Baris Limpori. Terus pokoknya harus diselesaikan betul-betul pemberkasan harus sampai tuntas apabila memang ada keterangan-keterangan yang masih belum cukup daripada tersangka tentunya akan dilakukan pemeriksaan tambahan-tambahan. Alhamdulillah situasi kondusif untuk khusus pengamanan PON Polri menggelar operasi Deraku Kartens 2021. Sama-sama dengan rekan TNI instansi terkait dan juga Mitra Polri yang lainnya bersama-sama mengamankan daripada peralatan olahraga nasional yaitu PON ke-20 di Papua. Semua sudah berjalan Insya Allah semua sudah siap dan kita berharap juga aktivitas peralatan olahraga nasional di Papua bisa berjalan dengan lancar bisa berjalan dengan sukses dan juga dapat berjalan dengan aman. Ya siap semuanya. Baik, rekan-rekan sekalian terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!